Halo Sobat Seratus, masih bersama saya Ernest di program Seratus Institute, kali ini kita akan berbicara tentang Analytical Exposition The next language features of analytical exposition is the use of adverbs to describe about what, who, when, where, why, and how For example, inside, outside, usually, always, and etc. Nah, penggunaan adverb digunakan untuk keterangan dalam mendeskripsikan 5W1H ya Sobat Seratus Beside that, it also uses technical terms Nah, apa sih technical terms itu? It is related to the topic that is discussed Jadi Sobat Seratus, technical terms adalah penggunaan istilah-istilah yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas ya Next is the use of general and also abstract nouns Nah, selanjutnya nanti juga ada penggunaan kata benda secara umum Ataupun kata benda abstrak dalam pembahasan teksnya ya Sobat Seratus General nouns merujuk pada penggunaan kata benda secara umum Yakni benda-benda yang bisa kita lihat dan kita sentuh ya Sobat Seratus Seperti, body, book, people, and etc. Nah, untuk abstract nouns merujuk pada kata benda yang tidak bisa kita lihat Atau biasanya merujuk pada kata benda yang menyatakan tentang perasaan ataupun ide gagasan Tidak bisa kita lihat ataupun kita sentuh For example, healthy, love, freedom, and etc. And the last one is using connective or transitions word To join words, phrases, sentences, or even paragraphs Nah, fitur terakhir dari analytical exposition yakni menggunakan kata transisi Ataupun kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan Frasa, kalimat, atau bahkan paragraf satu dengan paragraf yang lain ya Sebagai contoh Firstly, secondly, in addition, however, and etc. Jadi, antara ide satu dengan yang lain akan saling terkait ya Atau saling berkesenyambungan Oke, now let's discuss about the example of analytical exposition This is the example of the text Entitled The Importance of English Language Nah, sobat seratus, ini adalah contoh text analytical exposition Sekarang kita coba cari tahu ya generic structure dari analytical exposition tersebut The Importance of English Language I personally think that English is the world's most important language Why do I say that? Firstly, English is an international language It is spoken by many people all over the world Either as a first or second language Secondly, English is also the key which opens doors To scientific and technical knowledge Which is needed for the economic and politics development of many countries in the world Thirdly, English is a top requirement of those seeking jobs Applicants who master either active or passive English Are more favorable than those who don't From the fact above It is obvious that everybody needs to learn English to greet the global era Nah, yang pertama adalah title Sobat seratus bisa melihat title atau judul dari teks tersebut ya The title is Importance of English Language Sebagai tambahan, biasanya topik dalam sebuah artikel ataupun teks diwakilkan oleh judul tersebut sendiri ya Sobat seratus Yang selanjutnya adalah tesis yang menyatakan tentang topik yang akan dibahas Ataupun menyampaikan pendapat dari pandangan penulis Nah, dalam teks tersebut terdapat di paragraf pertama ya Sobat seratus Kemudian setelah tesis, Sobat seratus akan menemukan beberapa arguments Atau gagasan pendukung yang mendukung pernyataan dari penulis yang terdapat dalam paragraf pertama Biasanya ditandai dengan transition word Yang ini penggunaan firstly, secondly, and thirdly Nah, yang terakhir adalah Paragraf yang berisi tentang conclusion atau kesimpulan yang disampaikan oleh penulis Nah, biasanya dalam analytical exposition juga biasa disebut sebagai reiteration Next is question and answer section Let's check this out Based on the text above, the statements are true, except A. English is spoken by many people in the world B. English is not really important C. People need English for economic and political development D. If we can't speak English, we will have bigger opportunity to get a job E. The writer thinks that English is needed Nah, dalam soal seperti ini Yang Sobat seratus harus lakukan adalah Mengecek satu persatu dari statement yang ada Seperti contoh A. English is spoken by many people in the world Nah, Sobat seratus bisa mengecek kembali ke dalam teks yang telah dilampirkan Nah, jawaban yang benar adalah B. English is not really important Nah, dalam mengerjakan soal yang seperti ini Ada tips and trick-nya loh Sobat seratus Yakni, check one by one for each option And be careful with some words Nah, Sobat seratus bisa mengecek kebenaran dari statement-statement yang telah disebutkan satu persatu Dan Sobat seratus harus memperhatikan kata terutama yang bisa berarti sinonim atau antonim juga Nah, Sobat seratus, apa aja sih yang sudah kita bahas? Yang pertama adalah definition Yang kedua, generic structure Ketiga, language features Dan yang terakhir adalah question and answer section So, all done! If you want to know more videos about English, you can click the next video See you! Terima kasih telah menonton!